Pemirsa inilah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, pagi hari ini menghadiri serah terima The Media Hotel and Towers yang dapat digunakan selama penanganan wabah COVID-19. Informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan Yunia Hasari di The Media Hotel and Towers. Ya Yunia, selamat pagi. Bisa dijelaskan Yunia seperti apa nantinya peruntukan dan juga peran The Media Hotel and Towers sebagai salah satu fasilitas penanganan COVID-19. Yunia. Sara, kalau kami bisa mengutip apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, Doni Monardo, The Media Hotel and Towers ini nantinya akan diperuntukkan atau digunakan untuk fasilitas sebagai tenaga kesehatan atau tim para medis yang terdiri dari dokter, perawat, relawan yang membantu dan juga tim pendukung lainnya untuk kemudian berkonsolidasi dan juga beristirahat. Direncanakan pekan depan The Media Hotel and Towers ini sudah dapat digunakan yang terdiri dari 188 kamar, dua restoran dan juga satu ballroom untuk kemudian dipakai beristirahat dan memulihkan tenaganya kembali untuk bisa secara efektif dan maksimal membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini dirasa penting karena tenaga kesehatan merupakan pahlawan kita bersama di garda terdepan untuk perang melawan COVID-19. Tadi acara seremoni serah terima penggunaan properti The Media Hotel and Towers ini dilaksanakan lebih cepat dari yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini sudah dimulai pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Tim Kemanusiaan Surya Paloh yang terdiri dari keluarga besar media group yaitu Holding yang membawahi unit-unit usaha milik Surya Paloh serta tim rescue dari Partai Nasdem secara resmi menyerahkan The Media Hotel kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia Doni Monardo untuk digunakan sesuai kebutuhan. Perwakilan The Media Hotel ini yang tadi langsung menyerahkan kepada Ketua Gugus Tugas yakni Rahmadi Heru langsung memberikan secara simbolik kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dan usai acara serah terima tadi Doni Monardo langsung berkeliling meninjau seluruh fasilitas yang ada di The Media Hotel and Towers. Tadi ada satu hal yang menarik yang kami lihat atau kami perhatikan selama acara berlangsung dari Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dan juga jajaran media group secara terus-menerus mengkampanyekan social distancing atau mengkampanyekan atau mengingatkan satu sama lain untuk menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain ini tidak kurang dari satu meter dan ini yang terus tadi digaungkan atau diingatkan bersama-sama sepanjang acara berlangsung dan tadi di akhir kata Doni Monardo atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada tim kemanusiaan Surya Palo dan berharap ke depannya akan banyak lagi keluarga kebangsaan yang bisa membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sara? Ya Yunia, apakah Anda sudah lihat adanya persiapan khusus yang dilakukan sebelum nantinya The Media Hotel and Towers ini digunakan secara aktif? Yunia? Sara, sebelum acara dimulai tadi kami memantau sudah ada jajaran TNI dari Kodim 0501 Jakarta Pusat dan Kodim 0502 Jakarta Utara ada 65 personil yang tadi kami lihat melakukan persiapan proses desinfeksi dengan 20 alat desinfeksi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan untuk mensterilkan 19 lantai, 188 kamar, 1 barung dan juga 2 restoran yang ada di The Media Hotel and Towers ini. Saat ini yang tengah berlangsung adalah technical meeting dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga tim kemanusiaan Surya Palo dan tadi selama live ini kami juga mendengar ada suara dari proses desinfeksi yang tengah dilakukan oleh pihak atau jajaran TNI yang tadi sudah bersiaga dengan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Demikian Sara kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yunia Harsari melaporkan langsung dari The Media Hotel and Towers. Pemirsa demikian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang.